Halo, jumpa lagi dengan saya yang berbicara di ribuan channel dan tentunya masih di telekom salam, bro kali ini kita akan membahas video tutorial CorelDRAW dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara menggunakan perspektif yang ada di CorelDRAW seperti yang terlihat pada monitor anda saya memiliki sebuah gambar seperti ini, dan kita bisa menempatkan objek atau teks mengikuti bentuk perspektif dari gambar ini, nah pada contoh ini saya membuat teks seperti ini dan kita sudah dapat membuat perspektif pada gambar atau image, seperti di contoh ini oke, bagaimana cara menggunakan perspektif yang ada di Corel saya buka halaman baru, penggunaan perspektif pada Corel pada dasarnya seperti ini misalkan saya membuat sebuah teks misalkan begini teks misalkan seperti ini menunya disini pilih teksnya, pilih menu efek pilih add perspektif nah tinggal anda tentukan model perspektifnya seperti apa misalkan seperti ini atau seperti ini atau diubah seperti ini nah ini pada teks kalau pada pada objek lain seperti shape atau objek saya buat sebuah kotak seperti ini terus saya buat kotak disini kasih luar merah saya buat semua seperti ini tinggal saya pilih menu efek saya group dulu block semua baru di group dari efek perspektif nah ini kita bisa tentukan seperti ini oke kita ambil contoh seperti yang ada di di monitor anda seperti contoh yang ini bagaimana cara menempatkan objek teks seperti ini mengikuti perspektif pada gambar ini bagaimana cara membuat perspektif pada sebuah gambar atau image teman saja ini saya hapus saya ambil gambar pilih import ini gambarnya seperti ini saya ambil gambar image saya ambil gambarnya samakan saja ini saya letakkan disini misalkan karena kita ingin membuat perspektifnya mengikuti pola pada gambar ini kita letakkan disini gambarnya samakan saja saya zoom seperti ini saya posisikan seperti ini seperti ini disamakan oke ikutnya ini saya keluarkan dulu saya buat garis bantu buat garis bantunya disini yang per ini yang horizontal kita tahan beser posisikan disini seperti ini nah ini pada garisnya dikit lagi sekali akan muncul apa namanya sungguh pada garis ini pada bentuk kelingkaran kalau kita atik lagi sekali akan hilang kalau kita atik lagi sekali akan muncul nah sungguhnya ini kita letakkan disini disini berini kita putar kita mengikuti bentuknya seperti ini ambil lagi garis bantunya harus horizontal saya letakkan disini sudut sini saya klik lagi sekali sungguhnya saya letakkan disini terus saya putar nah saya putar gini saya letakkan disini nah kalau kita menggunakan shape tool untuk membentuk objeknya ini misalkan misalkan saya taruh disini saya copy aja saya coba disini bisa copy cara mengcopy nya biasanya berarti kanan pada mouse kalau menggunakan shape tool dengan menggunakan shape tool kita juga bisa membentuk image ini membentuk pola yang ada di gambar ini misalkan begini nah cuma objek ini terpotong kalau misalkan saya besarkan begini gambarnya saya misalkan begini nah ini saya bantunya satu ini saya besarkan ke sini nah gambar ini terpotong nah ini terpotong dia tidak mengikuti bentuk polanya dari perspektif yang gambar yang di bawah ini solusinya gimana biar kita bisa membentuk gambar ini menggunakan pola perspektif yang ada di pada gambar ini nah siap saja nah ini gambar ini harus dirubah dulu menjadi pektor soalnya kalau kalau belum kita rubah gambar ini menjadi pektor itu menu perspektifnya tidak akan muncul efek tidak akan muncul di sini tidak aktif perspektifnya berarti gambar ini harus dirubah dulu menjadi pektor caranya gimana pilih gambarnya baru pilih trace bitmap klik baru pilih yang bawah outline trace baru pilih yang high quality image ini akan muncul sebuah jendela seperti ini ini adalah gambar yang aslinya setelah di trace jadi seperti ini ini kita detailnya kita tambah oke kita tambah oke proses dengan tipe high quality nah ini sudah ada perubahan lebih bagus kita oke saja dulu oke ini ini bedanya ini hasil trace nya ini hasil image nya agak lebih kabur ya kurang terang ya nanti kita akan perbaiki kualitasnya seperti gambar aslinya sekarang kita bentuk dulu mengikutin perspektif pada gambar yang bawah ini kita geser ke sini kita posisikan di sini ini saya geser ke sini posisinya nah baru kita pilih menu efek add perspektifnya sudah aktif kita klik ini kita ikutin polanya ini berarti yang ini harus baik mengikutin garisan ini saya akan di sini oke proses karena dia sudah membentuk faktor oke seperti ini tinggal yang ini kita turunkan mengikutin garis bantunya ini ini kita turunkan ini oke prosesnya agak lama karena ini sudah pecah menjadi faktor jadi prosesnya satu persatu akan dirubah bentuknya nah yang bawah lagi kita geser ke sini mengikutin pola ada gambar perspektif yang ada oke nah ini hasilnya ini kurang tekanan sedikit selesai nah oke seperti ini hasilnya kita sudah memiliki sebuah gambar yang mengikuti pola perspektif pada gambar yang bawah ini nah kalau kita perhatikan nah di sini ini 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 hasilnya yang originalnya ini 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 yang udah boncuk ke faktor nah cara merubah sedikit mendekati gambar originalnya ini caranya adalah kita copy gambar ini kita duplikat cara menu prikatnya anda bisa klik toolbar yang gambar copy atau ctrl c ctrl c klik pilih baru klik toolbar sebelah kanannya ctrl p atau paste atau paste nah agak sedikit lebih cerah kita copy lagi copy lagi kita ctrl c baru kita paste lagi atau ctrl v nah ini hasilnya sudah lebih cerah dari pabla awal tadi nah ini jadi gambar ini sebenarnya ada 3 buah gambar yang ditindih ya memang sih kualitasnya kurang kurang bagus seperti pada gambar aslinya cuma kita bisa dapat membentuk sebuah gambar mengikuti pola perspektif pada gambar yang ada di di bawahnya ini nah berikutnya adalah saya zoom ini kita group saya bawa semua seperti ini kita group atau ctrl g nah berikutnya kita akan memasukkan atau menghilangkan pada bagian sudut atas ini sudut atas caranya bagaimana kita membuat pola yang menggunakan blizzard disini lagi disini lagi disini lagi disini lagi disini lagi disini oke membuat sebuah objek seperti ini berikutnya adalah pilih gambarnya dari pilih menu efek power click plus insert frame kita akan memasukkan gambar ini ke dalam pola yang baru kita buat tadi dalam kotak sini klik pada garisnya kita masuk seperti ini dan kita hapus garisnya kita akan pada kanda silahkan garisnya nah berikutnya adalah kita akan membuat teks mengikutin pola perspektif ada gambar yang dibawah ini sekarang saya ketik disini teks begini sementara teponnya impact misalkan bisa taruh disini modennya misalkan pola ini kita taruh kecil di dalam nah begini lebarnya saya sesuaikan dengan lebar gambar yang dibawahnya baru pilih menu efek power add perspektif menu efek add perspektif nah kita tarik saya lihat saya tarik atas begini bikin pola ini ini saya tarik ke bawah bikin pola ini ini saya tinggal nah ini ini kita kasih warna merah seperti ini nah berikutnya kita potong bagian atas ini seperti pada ganderan sebelah kanan ini kita buat kotak seperti ini kalau kita blok semua kotaknya dan teksnya akan muncul kelompok setting seperti ini baru kita trim trim ini artinya memotong kalau anda masih bingung cara menggunakan fungsi-fungsi yang ada di kelompok setting ini anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya di Corel Basic bagaimana cara menggunakan apa namanya fungsi dari kelompok setting ini begitu saja kita pilih trim atau memotong nah begini nah teknik ini tidak dapat kita lakukan untuk memotong gambar disini karena kalau kita melakukan dengan teknik ini gambar terpotong tidak sempurna nanti hasilnya nah jadi seperti itu ini hasilnya inilah hasilnya bagaimana cara menggunakan perspektif pada Corel bagaimana cara menggunakan perspektif pada image atau gambar seperti pada contoh ini pada text atau pada objek lain semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin menonton tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan beri dengan gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati